Halo, ini aku lagi ada di posisinya, lagi berada di luar dari bandara Ini tampak bandara pada sore hari, terlihat sangat sepi ya Berbeda dengan pada hari biasanya, di jam-jam kerja Karena hari ini adalah hari off day Dan rupanya juga untuk tingkat penerbangan pada hari ini tidak sebanyak pada biasanya Jadi terlihat sore dan juga memang untuk saat ini bandara memang belum kembali 100% seperti dulu Cuman memang sudah ada kebaikan sekitar 80%-an Jadi untuk aktivitas penerbangan itu sendiri juga masih belum seperti pada bandara sebelumnya dulu Jadi memang terbaru untuk penerbangan terakhir Biasanya satu kali itu sekitar sore hari atau paling malam Biasanya ada kedatangan di jam 8 Cuman jika tidak ada di jam-jam seperti ini, sudah terlihat jam sepuluh Kurduo Hotel Baka masuk ke posisinya persis di tengah itu ya Jadi kalau misalnya kita mau ke hotel, dari arah parkiran ini posisinya saya ada berada di parkiran Kedatangan di area kedatangan Sangat dekat sekali dengan posisi kedatangan di bandara Jadi kita langsung saja dari arah parkiran ini langsung masuk ke dalam gedung itu Nah untuk bangunan hotel persis ada di tengah itu ya Nah ini kan bentuknya lonjong, lonjong-lonjong runcing dan itu untuk gedungan hotelnya ada di tengah itu Jadi nanti kita masuknya melalui pintu akses dari keberangkatan domestik lantai 2 Kemudian kita langsung naik ke atas tangga Dan di pojok sana itu ada penerbangan internasional dan itu sebelum beroperasi Mungkin nanti jika bandara sudah kembali normal itu akan difungsikan lagi Saat ini bandara masih menerima penerbangan domestik saja Di sana ada matahari terbit, sangat indah sekali Kita geser ke sebelah kanan, di sebelah kanan ini ada konsepnya seperti flyover Keren banget ya di bandara ada flyover seperti ini Nah itu bisa dilalui jika ada jemputan untuk kedatangan bisa juga melalui akses itu Memang untuk dari panahnya itu sih, kalau dari bandara sendiri memang diarahannya ke arah sana ya Kalau untuk kedatangan, cuma karena saya bekerja di hotel Saya tahu wilayah yang paling dekat adalah di daerah parkiran sini Nah untuk for your information juga Sebelumnya dari awal direncanakan bandara hotel ini sebenarnya terletak di daerah sana Itu ada danau, danau persis di depan dari posisi bandara Samsun Dinur Dan di sampingnya itu ada posisi lahan kosong, tanah kosong Yang cukup luas, itu sekitar berapa ribu meter lah Nah itu sebenarnya posisi Cordia Hotel pada saat awal direncanakan Jadi rencananya Cordia Hotel itu konsepnya dulu hotel bintang 4 Yang memiliki 5 lantai Nah dan harusnya posisinya itu terpisah dari bandara Cuma pada saat itu dari Angkasa Pura sendiri Setelah menghitung-hitung anggarannya ternyata memerlukan anggaran yang sangat banyak Dan Angkasa Pura merasa agak berat pada waktu itu Karena juga berbarengan dengan bencana yang kita ketahui Seluruh negara pun mengalami dampak dari adanya COVID-19 Nah itu, nah berdasarkan tersebut akhirnya diberikan kebijakan dan keputusan Hotel Cordia dibangun persis di dalam bandara Dan gedungnya tercampur menjadi satu dengan Angkasa Pura 1 Nah ini untuk lokasi dari parkiran sendiri terlihat seti seperti biasanya Mungkin nanti saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mereview Tuh ada danau tuh di bandara Nanti kita akan lihat Pada keren banget ya Kalau misalnya Cordia Hotel bisa beneran dibangun disitu Dengan posisi gedung yang terpisah dan persis banget di samping air Tidak bisa jadi nanti kita bikin konsep fasilitas untuk para tamu persis di danau itu Keren banget Cuman ya mau gimana lagi keputusan dari pihak Angkasa Pura Kita tidak bisa mengunggat Lalu akhirnya bangunan pun dijadikan satu dengan bangunan bandara Untuk bandarnya sendiri Shamsuddinur ini Sangat besar ya teman-teman Ini adalah bandara internasional Nanti kita akan next mungkin kita akan melakukan bandara tour Jadi saya akan jalan-jalan masuk ke dalam bandara Sekaligus melihat fasilitas Melihat hotel kita dari dalam bandara itu penampakannya seperti apa sih Terima kasih